Intro Assalamualaikum brother brother Ya sister sister Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam dimanapun kalian berada Disini montir mau ngadongeng Permasalahan Mobil ya Mobil Atau bisa disebut pesan Untuk pemilik mobil Atau pesan untuk pemilik mobil Langganan jad performa dan dashpeed Untuk selalu Sering merawat dan mengecek Mobil kalian dirumah ya Ketupan urusannya Berabe amun Trouble banyak Banyak trouble apa segala macem Khususnya masalah air Masalah cair Sering dicek lah Reservoir na atau radiator na gitu ta Sering dicek ya Jadi Banyak Mobil yang masuk ke jad performa dan dashpeed itu Pasti masalahnya air ya Overheat Nah kalau udah masalah overheat Pasti ngeluarin budget gede Gitu ta Pasti Waktunya juga lama Gitu nya Karena keterbatasan Tenaga Waktu tempat Gitu ta Kebetulan saat ini lagi penuh Jad performa juga penuh Dashpeed juga penuh Pasti waiting list Nah itu lama lagi prosesnya Gitu ta Jadi Sebelum terjadi apa-apa Mengantisipasinya ya Sering dicek Gak akan lama kok 10 menit Gitu tanya 5 menit sampai 10 menit ya Satu cek air Cek oli Kalau oli mah Rutinnya Sebulan sekali Cek amute Per 4.000 5.000 Ganti Gitu ta Gitu jangan sampai terjadi overheat ya Gitu Udah Sederhana ya Kalau ngecek mobil mah Ya cek air Reservoir atau radiator Terus Cek oli Oli mesin Oli rem Atau oli matic Yang ada sticknya ya Terus Oli power steering Kalau yang ada power steeringnya Bukan EPS Gitu Sebetulnya Sederhana lah Kalau ngecek-ngecek di rumah Gak akan lama juga Daripada Huntry Di bengkelnya Betul lagi pada Sibuk Berhentah Ya kalau mau mampir Mungkin bisa sore Atau malam lah Hanya kalau ngecek-ngecek doang Mah Gitu Khusus untuk Lengganan Jat Performa ya Sama Dustpeed Gitu ta Karena Ya Kuma ada Bengkel pinu Terus Tempat Agak-agak Gak ada tempat Gitu ta Tenaga Ongkoh Dia jadinya Ambilan malam lah Bisa dicek Gitu nya Pokoknya Nah Untuk sahabat-sahabat Atau Teman-teman Youtube Ya Kalau ada Yang mau Disaringkan Mangga Yang udah Tahu nomer telepon Atau WA Silahkan WA Gitu ta Ada Monti rumah Gak ada yang sempurna Semuanya Pasti punya Kelebihan Dan Kekurangannya Gitu Montir mah Gak ada yang jago Brother Mekanik mah Gak ada yang jago Pokoknya Yang jago Mangan Alo Pasti punya Kekurangan Montir juga Gitu Nah Untuk Untuk Rekan-rekan Di bengkel Juga Sekalian Nah Ayo kita Saling solid ya Pokoknya Gaskin ya Gitu Pokoknya Walaupun Ya Jangan riski Dulu yang dilihat Rizki mah Pasti nuturkan Gitu ta Ya Kembali lagi Ke urusan Mobil Jadi Untuk Para pemilik Mobil Ya Khususnya Untuk Pemilik Mobil Langganan Jad Performa Cek Welah Gitu Kalau Gak ada Waktu Ngecek Nyuruh siapa W Supir Gitu Tanya Ngecek Untuk pulang kerja Mampir Gitu Taka bengkel Dicek Gitu Jangan sampai Nanti Malah Ngelarin budget Bedenya Walaupun Kondisi mobilnya Tidak ada masalah Gitu nya Ngunahun kene Dipake Gitu nya Gak ada trouble Tapi Ari ngecek mah Wajib Brother Wajib Pokoknya mau ngecek Gitu Tanya Yang namanya Kendaraan Ngelarana Mobil Gitu Ya Pasti Ayah Welah Ngaran lagi Mobil dipakai Ada tingkat Kausannya Ayah umur Tapi kan Ari dicek Mah Udah tau Yuh Bakal Ruksak Nah Buru-buru Ganti Buru-buru Omean Gitu nya Buat Para pemilik Mobil Buat para Langganan Jad Performa Dan Speed Dicek Welah Gitu Mas Trouble Di bengkel Itu hampir 100% Atau 88% Urusannya Dengan Cair Urusannya Dengan Air Overheat Tanya Melenting Jadi harus Turun Separo Gitu Mata Kalau Dicek Air Oh air Ada Cek Kipasnya Pokoknya Kalau ngecek Sistem Pendinginan Nunggu Nunggu Sampai Kipas Otomatis Nyala Itu Berarti Tidak Ada Masalahnya Berarti Itu Normal Gitu Nah Untuk Pengurasan Air Radiator Tah Tama Diwajibkan Kuras Radiator Tapi Lebih Bagus Pake Coolant Gitu Kalau Nguras Air Radiator Pake Selama Air Radiator Pake Air Biasa Itu Diwajibkan 2-3 Bulan Kuras Welah Muntes Setengah Tahun Kuras Gitu Tah Bisa Pake Bisa Jasa Montir Atau Sendiri Di rumah Gampang Tinggal Buka Keran Bawah Terus Air Disesuaikan Masuk Radiator Mesin Diidupin Gitu Mungkin Nantilah Saya Bikin Konten Tapi Banyak Mas Deka Kangemul Kalau Nggak Pake Jasa Jasa Mereka Jasa Jasa Spesialis Radiator Bisa Aja Kok Udah Lama Halti Murah Kalau Urusan Nguras Menguras Lagian Kalau Nyerbis Juga Nggak Akan Mahal Paling 150 Rebu 200 Rebu Daripada Nantinya Overheat Turun Mesin Mending Luarin Duit 150 Sampai 200 Rebu Mesin Adem Gitu Pokoknya Jangan Ambil Resiko Jadi Kalau Merasa Memiliki Ada Rasa Menyayangi Kendaraan Kalian Dirawat Gitu Kumaha Urang Menyayangi Pemajikan Gitu Tah Ya Dirawat Pokoknya Gitu Dipakai Wengol Poy Ari Dirawat Gitu Ayah Akang Tetep Ibu Ibu Bapak Bapak Om Tante Tantanya Gitu Jangan Sampai Nanti Lagi Piknik Jauh Jauh Overheat Aduh Kan Montir Anu Harus Nyusulan Gitu Tah Aduh Gitu Jadi Untuk Mengantisipasi Hal Tersebut Mengantisipasi Supaya Tidak Terjadinya Overheat Sering Dicek Sering Dicek Minimal Cek Air Minimal Cek Air Reservoir Terus Cek Kipas Extra Van Cek Jadi Kalau Manasin Mobil Itu Lebih Bagus Sampai Extra Van Nyala Kalau Enggak Panasin Aja 10 Menit Kalau Enggak Panasin 5 Menit Tes Pasang AC Nyalakan Kipasnya Dua-duanya Yang berkipas 2 Cek Dua-duanya Kalau Yang berkipas 1 Cek Sampai Kipas Extra Van Nyala Muter Itu Berarti Sistem Peninginannya Normal Jangan Sampai Nanti Pas Dinyalain AC Kipasnya Nggak Muter Itu Terjadi Overheat Sepele Bang Ini Masalah Air Bisa Overheat Gitu Guys Pokoknya Itu hanya Sedikit Pesan Atau Nggak Dongeng Dari Demontir Bandung Jadi Semoga Bermanfaatnya Untuk Langganan Jet Performa Sama Speed Sebelumnya Mohon Maaf Ini Mada Hanya Sekedar Sedikit Info Anggap Nggak Dongeng Oke Sekian Dan Terima Kasih Itu Sedikit Pesan Dari Montir Assalamualaikum Pesan 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 Pesan